Assalamualaikum Ulang tahun ke-25 Belum Untuk saat ini Belum punya Belum pernah Ia pernah Namun Saya tidak pernah menolak Secara langsung Akan tetapi melalui orang lain Atau Saya menghindari Secara langsung Tanpa mengatakan apapun Maupun menghindari Melalui komunikasi Gawai Saya lupa jumlahnya Alasannya Karena tidak klik Pada saat itu Saya selalu terbuka Dengan kriteria Bagaimanapun Saya Lebih menekankan Pada klik Atau tidaknya Dibandingkan kriteria Saya ikut bahagia Dengan teman-teman saya Yang sudah menikah Lebih dulu Perasaan saya Sama Seperti Perempuan lainnya Yang belum menikah Target saya Bertepatan dengan Ulang tahun saya Ke 25 Di bulan Mei Iya Namun saya percaya Tuhan Maha Segera Cukup Allah Yang tahu Pertanyaan Nomor 11 Itu Pertanyaan Yang sering Ditanyakan Oleh Orang lain Menurut saya Pertanyaan itu Pertanyaan yang Memprediksi Nanti Mungkin apabila Memiliki pasangan Pasti bisa Menjawab dengan Jawaban Perencanaan Namun Apabila belum Punya pasangan Pastinya Akan Akan Sedih Itu Itu Ya Saya Dikatakan Disini Siapapun Setiap Orang Yang masih Yang masih Pastinya Memenuskan Si Lajan Apalagi Bagi Perempuan Yang sudah Memaksuki Usia Seperti Saya Sebenarnya Saya Saya ingin Memberikan Arahan Kepada Orang-orang Yang sering Menanyakan Kapan Nika Kapan Menikah Serusnya Dikurangi Ataupun Diusahakan Mencari Pertanyaan Lain Karena Tidak Semua Perempuan Senang Apabila Dit Tanya Hal itu Ketahuilah Bahwa Perempuan Memilih Sensitivitas Yang Tidak Terima Kasih Kepada Orang-orang Yang Sayang Sama Saya Kepada Orang-orang Yang peduli Terhadap Saya Kepada Orang-orang Yang Dapat Memaklumi Dan Memahami Apa Yang ada Dalam Diri Saya Saya Sadar Kepada Orang-orang Yang Ada Dibunan Orang-orang Ketika Kepada Orang-orang Yang Serius Pernyekan Ini Itu Kepada Saya Saya Sadar Yang Pernikahan Saya Memang Seperti ini Saya Tidak Dapat Menjelaskan Alasan-alasan Saya Jalan cerita Hidup Tetap Sehingga Alasan-alasan Saya Berkenaan Seseorang Bukan Menikah Ataupun Siapa Jodoh Atau Bagaimana Untungnya Itu Bagaimana Peran kita Kepada Saya Percaya Bahwa Allah Akan Memberikan Pasangan Kepada Siapapun Makhluknya Semoga Termasuk Saya Saya Sangat Berterima kasih Kepada Tuhan Yang Telah Mengizinkan Saya Untuk Dapat Menjalankan Hidup Sampai Saat Ini Allah Ikut Menemani Dan Mendaki Supaya Saya Dapat Melewati Masa Masa Itu Saya Berharap Allah Tetap Menjaga Melindungi Menentu Saya Sampai Kapan pun Juga Termasuk Nanti Ketika Saya Memilih Seorang Jalan Suami Amin Tuhan Berikan Ku Cinta Untuk Ku Persembahkan Hayalah Padamu T Mhm D P P D T Terima kasih.